Halo guys Andri disini dan ini adalah data hitung cepat ya atau Kwekon daerah istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman ya ini data per tanggal 10 Desember 2020 ini jam 11 lebih 17 ya ini untuk Kabupaten Sleman nah ini nomor satu ini pasangan Danang Wicaksono Suristio ST dan Raden Agus Kolik SEMM persentase suara 30,8 persen ya total suara masuk 78791 untuk paslah nomor dua dokter ada saja Srimul Muslimatun MKS dan Amin Purnama SH persentase suara masuk 30,1 persen total suara 76877 Hai nah ini memimpin ya ini ada tanda Sajik Haja Kustini Sri Purnama dan Danang Maharsa juga SE ya persentase suara 39,1 ya total suara 100.014 ya ini untuk sementara ya data per jam hampir jam 12 ini ya Hai nah ini sementara unggul nomor tiga ya pasang nomor tiga lebih unggul ya data masuk persen progresnya 963 dari 21 25 TPS ya 45 persen ya 45,32 persen ya daerah ngamping ini yang menang paslon nomor tiga Godean yang menang nomor tiga Mo Yudan yang menang nomor tiga Minggir yang menang nomor tiga Seyegan yang menang nomor tiga juga Melati yang menang nomor dua Depok yang menang nomor tiga Berbah yang menang nomor dua Prambanan yang menang nomor satu ya kalasan yang menang nomor tiga Ngemplak yang menang nomor darah Ngemplak unggul ini nomor satu ya pasangan nomor satu ngaglik ngaglik nih 03 Sleman Sleman dipegang 03 tempel atau tempel ini 03 juga turi turi nih paslon nomor tiga unggul pakem nomor tiga unggul cangkringan nomor tiga unggul nah ini data jam 11 sepi ya campir jam 12 ya data yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir model C ya hasil KWK yang dikirim oleh KPPS melalui si rekap apabila terdapat kekeluaran data pada formulir model C hasil KWK akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat tingkat kecamatan apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh si rekap dengan data yang tertulis pada formulir C hasil KWK akan dilakukan koreksi pada si rekap web tingkat kecamatan data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi perhitungan perolehan suara penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka data KPU ya ini per jam 11 ya tanggal 10 Desember 2020 ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe like comment dan share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih